Aduh, gue baper maksimal nih, jadi kebawa galau juga. Nah, kalau kalian penasaran kenapa gue bisa kayak gini, nonton web series Kilau Aksara dan klik link di deskripsinya, oke? Baper. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu-ibu jamaah sehat semua? Alhamdulillah. Nah, ini gimana tadi, sarapannya enak gak? Gimana? Oh, belum. Saya kira udah. Tenang, Bu, nanti kita mau sarapan, nanti diteraktir sama Pak Ustadz Danu. Iya, gak apa-apa, nanti uangnya minta Mas Bobby. Udah-udah, sehat terus ya. Bisa mengikuti acara ini sampai selesai dengan baik. Mendapatkan banyak manfaat dari Siraman Kolbu, amin. Bertemu lagi bersama saya, Bobi Maulana dan juga Pak Ustadz Danu. Inilah dia, Siraman Kolbu. Sejukan hati. Saya mau absen dulu sama ibu-ibu semua disini yang udah cantik-cantik, jilbabnya bagus-bagus, warna-warni ya. Udah seger-seger. Saya mau tahu dari mana aja. Yang pertama Majelis Ta'lim Al-Ansuryah Majalengka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Ta'lim Al-Hidayah Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Ta'lim, Jamiah Nur Saadah Tegal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Ta'lim Al-Hikmah Pekalongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak boleh silahkan berdiri, ucapkan salam dulu Pak. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan duduk. Ibu-ibu terima kasih oleh-olehnya. Mudah-mudahan kebaikan dibalas oleh Allah SWT ya. Amin. Si Kunti ngaca sambil senyum-senyum. Senyum. Dia malu karena dilihatin kamu. Senyum. Jadi istri harus murah senyum. Senyum. Agar suami betah memandangmu. Senyum. Tema kita pagi hari ini di Serapakul Bu adalah Tersenyumlah di depan pasanganmu. Nah kayak gitu tuh Bu. Senyumnya kayak gitu bagus ya. Ustaz silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Tema kita menarik ya. Tersenyumlah di depan pasanganmu. Ini ada ibu-ibu itu sekarang itu. Kalau lihat suaminya tersenyum aja. Kalau ditanya sama suaminya Bu. Kenapa sih kamu sekarang banyak senyum kalau lihat aku. Dia gak mau jawab ibu-ibunya. Suatu ketika kejawab dia. Kenapa tuh Bu. Kenapa. Habis Bapak endut sih. Gak jadi seneng suaminya. Dilihatin lucu kali. Ih lucu. Bulet-bulet gimana gitu ya. Tersenyumlah di depan pasanganmu. Bagi ibu-ibu, bapak-bapak juga ya. Disini tadi ceritanya untuk ibu-ibu. Tapi sebenarnya untuk bapak-bapak juga. Yang namanya tersenyum itu bisa berpahala. Kalau memang dengan ikhlas ya. Dengan ikhlas. Benar-benar karena Allah Ta'ala. Agar pasangan kita itu tidak. Tidak apa. Jaman sekarang itu jutek gitu ya. Benar Bapak Ustaz. Tidak. Kan biasanya ya tidak cemberut. Biasanya kalau suami itu seharian kerja biasanya capek. Ini baru fisiknya aja. Belum lagi ada tekanan dari pimpinan. Ada lagi anak buahnya kalau pas suami itu jadi pimpinan. Anak buahnya itu ngeyel semua. Itu stres itu. Benar-benar stres ya. Dan ini stres ini lama-lama bisa menjadikan kalau suaminya itu ya gampang tersinggung, emosional gitu. Kemudian dia diem bisa menjadi stroke sebenarnya bu. Jadi stroke itu tidak diawali dari tensi yang tinggi. Tidak. Tapi dari stres. Ada emosi yang tersimpan di otak. Kemudian emosi tersebut meningkatkan adrenalin. Sehingga menjadi tensi itu tinggi. Naik, tinggi. Kemudian disini ada yang jendel di pembuluh darah di otak. Atau pembuluh darahnya pecah. Nah sudah stroke. Makanya ibu-ibu bagi yang sudah tahu suaminya termasuk yang sibuk, jarang tersenyum. Ya digoda-goda bolehlah ya. Pinter-pinternya ibu-ibu. Pinter-pinternya ibu-ibu. Kalau saya kan gak jadi ibu-ibu jadi gak tahu cara goda suaminya. Tapi memang betul begitu. Itu bisa menjadi pahala. Apalagi ibu melakukannya dengan seneng ya. Dengan tulus sebenarnya ingin menyenangkan suami. Itu insya Allah akan berpahala. Apakah lagi niatnya ya. Sudahlah saya senangkan suami saya karena Allah. Nah itu sudah. Ayo dibikin suami cemberut. Ya kenapa sih cemberut pulang-pulang. Tapi udah siap-siap. Nanti kalau ngomel diem gitu ya. Ya kenapa sih mau bikin kopi, teh, air putih atau apa nih. Pijit-pijit dulu bagaimana. Boleh silahkan. Masih cemberut santai aja. Ibu bilang. Suatu ketika baru nih. Itu si Bambang kurang ajar. Bu tenang, tenang pak tenang. Ini sama istri pak, sama istri bukan Bambang gitu. Iya kadang-kadang masalah ke bawah ke rumah juga. Biasanya begitu. Biasanya seperti itu. Jadi karena belum tahu bahwa. Kalau di kantor ya di kantor. Di rumah ya di rumah. Itu susah membedakan. Jadi wajah kantor itu sama dengan wajah rumah. Asal jangan wajah rumah di bawah ke kantor. Bisa. Bahaya itu. Bahaya itu bu. Ya ini bagi bapak-bapaknya. Jadi intinya adalah silahkan beri senyuman yang baik. Silahkan di apa namanya. Di apa namanya ya. Bahasa kurang baiknya itu di servis lah. Suami itu. Apa namanya ya. Saya kekurangan kata-kata nih. Diberikan pelayanan yang baik. Kan sama namanya servis. Hah? Kalau servis bahasa Inggris. Sama gak tahunya ya. Iya sih. Udah servis gak apa sih? Maksudnya ini servis bukan yang jelek ya bu. Maksudnya itu adalah benar-benar. Ibu ini benar-benar mencoba untuk meja istri yang soleh. Maksudnya saya seperti itu. Itu mudah-mudahan nanti suami bisa senang. Yang cemberut jadi senyum. Yang dulunya senyum bisa ngajak keluar makan-makan. Kalau setiap hari makan-makan kendut nanti. Tersenyum insya Allah itu berpahala. Kalau niatnya karena Allah Ta'ala. Amin. Ya Allah ya Allah. Kita kerjakan semuanya sama seperti saya. Dalam bicara begini tersenyum. Jangan berbicara ini merenggut juga bisa. Tersenyum harus. Gak bisa juga ya. Harus tersenyum. Jadi tegang ya Pak Ustaz ya. Jadi kerjakan itu semata-mata karena Allah Ta'ala. Senangkan suami bagi bapak-bapak. Senangkan istri karena Allah Ta'ala. Semua itu insya Allah kalau niatnya karena Allah Ta'ala berpahala. Mudah-mudahan manfaat. Dan bisa menambahkan pahala. Walaupun sedikit tapi kita lakukan setiap hari. Pahala tersebut akan meningkat. Sehingga jadi bukit insya Allah. Amin. Mudah-mudahan manfaat untuk kita. Amin. Ya Rabbul Alamin. Amin. Allahu alam. Terima kasih posat usianya. Mudah-mudahan bisa menjadi referensi untuk kita. Bisa mengkoreksi diri sendiri. Kalau yang susah senyum nih bu ya. Saya kasih tips nih. Susah senyum. Kalau ada suami pulang kita tuh istri tuh cemburut aja. Ada yang pertama ada dua trik. Yang pertama ada suami nih. Kita susah senyum. Tarik aja pakai tangan gini bu. Itu kan lumayan. Yang kedua minta tolong anak. Kelitikin pinggang sini. Pak, 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 pak. Yang penting kan senyum ya bu ya. Baik. Kita susah. Aku akan mencabung. Aku akan mencabung. Terima kasih.